Hai Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam cinta kembali dengan channel Cahdesokruto kali ini channel Cahdesokruto akan berbagi pengalaman menjadi koden kreator saya bagi menjadi dua sesi atau dua tahapan yang pertama adalah ketika saya untuk memulai konten kreator di platform YouTube ini sebelum monet dan yang kedua setelah monet apa saja yang perlu diperhatikan Hai di dalam kita mengarungi menjadi konten kreator di platform YouTube sebelum monetisasi yang sudah saya lakukan dan pengalaman dari saya pribadi yang pertama sebelum kita monetisasi atau sebelum kita menjadi partner YouTube yang pertama dan ini paling utama juga adalah konsistensi konsistensi di sini melebihi apa saja konsistensi yang pertama adalah kita untuk selalu upload video kita selalu upload video dengan utuh dan kualitas yang bisa kita mampu Hai itu kita kuncinya adalah konsistensi untuk selalu mengupload video walaupun video kita sepatas kita yang kita bisa sepatas kita yang kita mampu karena di dalam proses pembuatan video sampai dengan output yang ada beberapa tahapan yang pertama pada saat kita untuk mengambil video itu kita tentunya sudah mempersiapkan untuk tema yang akan kita buat video tersebut setelah video kita buat setelah video kita ambil tentunya langkah selanjutnya adalah kita mengedit video yang sudah kita ambil tadi Hai tetapi untuk teman-teman yang benar-benar memulai Hai menjadi konten kreator di platform YouTube belum bisa untuk mengedit ya apa adanya video yang sudah dibuat untuk dilakukan pengakutan itu yang pertama dalam buat video itu kita satu merancang tema terus yang kedua kita mengambil video foto atau gambar ya pada saat kita Hai meliput terus selanjutnya setelah kita mengambil video atau foto sehingga kita olah atau kita edit untuk menyesuaikan ya menyesuaikan alur dari tema yang sudah kita rencanakan di awal setelah kita edit atau kita olah sesuai dengan tema yang kita rencanakan dari awal selanjutnya kita untuk mengupload membuat para sedulur bisa untuk konsisten mengupload video itu sesuai kemampuan bisa harian atau perhari bisa tiga harian maupun mingguan yang terpenting dalam periode waktu itu yang maksimal satu bulan lah ya untuk bisa mengupload video sesuai dengan kemampuan para sedulur untuk membuat teman maupun membuat video tersebut yang penting adalah konsistensi saya sampaikan pada waktu awal saya untuk memulai menjadi content creator saya itu dalam satu minggu saya bagi tiga yaitu di hari minggu hari Rabu dan hari Jumat itu yang saya pakai untuk konsisten di dalam saya mengupload video terus yang selanjutnya apa yang diperlukan sebelum merevisasi konsisten apa yang kedua konsisten yaitu berkunjung ke sesama youtuber pemula disana kita nanti di dalam berkunjung ini tidak hanya kita melihat video dari sesama youtuber pemula akan tetapi nanti disana itu kita lebih untuk mencumpat ya mencumpat membutuhkan like dan komentar di channel sesama youtuber pemula fungsinya apa fungsinya adalah kita satu untuk saling mencumpat saling mencumpat saling untuk menguatkan satu sama lain terus yang kedua kita berinteraksi di kolom komentar tentunya kita berinteraksi yang sifatnya membangun atau sifatnya yang mencumpat agar nanti yang punya channel atau sesama youtuber pemula ini semakin cemangat lagi untuk depannya membuat video-video baru lagi itu terus selanjutnya bahwa konsisten selanjutnya apa konsisten selanjutnya nomor tiga adalah kita untuk konsisten di dalam menambah pengetahuan atau mengasah kemampuan kita berkaitan dengan cara membuat video cara mengedit dan bagaimana kegiatan kegiatan apa berkaitan dengan di channel platform youtube tersebut kita harus menambah kemampuan tidak stagnan ya sekarang sudah banyak tutorial yang ada di youtube yang sifatnya free atau gratis monggo prosedur bisa memanfaatkan itu yang menjadi bahan ujukan saya ya dari awal sampai saat ini adalah menjadi komunitasnya Pak Insan Tutor disana Pak Insan Tutor itu mendarma bagikan untuk membantu teman-teman content creator channel youtube untuk berbagi yang berbagi pengalaman berbagi ilmu pun berbagi apapun ya di sana monggo silahkan untuk bisa mencari tutorial bukan hanya Pak Insan Tutor monggo sesuai dengan yang dibutuhkan dari teman-teman semuanya banyak sifatnya free tutorial berkaitan dengan content creator di platform youtube nah selanjutnya setelah monetisasi apa yang perlu dilakukan yang berbagi setelah monetisasi yang utama adalah memperbaiki video kita memperbaiki isi tema video kita yang kita upload tentunya disini kita itu untuk melihat kebelakang ya karena kita di waktu awal menjadi youtuber pemula kan belum paham betul ya bagaimana urutan alur tema yang bagus seperti apa bagaimana cara mengedit video itu agar berkesenambungan dan bisa menarik penonton bagaimana terus apa saja yang dibutuhkan agar video itu lebih baik lagi lah kalau untuk setelah monetisasi yang utama adalah kita perbaiki video tentunya kita sudah berpengalaman ya di diplomatisasi kita berpengalaman bagaimana cara membuat video mengedit sampai dengan meng-upload tentunya setelah monetisasi itu kita perbaiki isi dari konten kita itu tema itu kita harus perbaiki apa salah satunya adalah kita menyampaikan di komunitas kita tentang video-video apa saja yang dibutuhkan atau yang menarik dari penonton itu apa nah kita nanti fokus kesana nah contohkan saya di awal untuk memulai youtube ini konsep dasarnya adalah tentang kearifan lokal tapi dari perkembangan waktu itu bisa bergeser ke sana kemari nah manstah monetisasi dan saya menyampaikan disana apa yang dibutuhkan oleh penonton nah tentunya disana seperti questionnaire itu ya ada feedback ke kita lah yang penontonnya banyak itu nanti kita fokusnya disana nah sembari kita memperbaiki isi tema video yang kita upload itu setelah kita monetisasi monetisasi adalah perbaiki video yang paling utama tentunya tetap konsisten ya dalam meng-upload terus selanjutnya apa selanjutnya adalah untuk berbagi pertama berbagi pengetahuan pengalaman kepada sesama youtuber terutama seorang youtuber pemula karena youtuber pemula ini perlu support dan perlu untuk pendampingannya agar lebih semangat lagi bergenjemung di dalam konten kreator platform youtube tersebut nah terus yang kedua berbagi tentang apa apabila kita sudah berpenghasilan kita itu juga nanti berbagi secara materi ya mungkin di sekeliling kita tetangga kita ada yang ingin memulai menjadi konten kreator di platform youtube kah platform instagram dan platform platform lain silahkan sambil bisa mencubat ya apabila dari tetangga kita atau teman kita yang di lima kita memperlukan alat atau apa ya kita support misalnya tanggal kita HPnya masih belum bisa untuk optimal di dalam membuat video ya ya kita support dengan kemampuan kita 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 berikan atau kita support ya nanti kita kalau saya kemarin anda terbangga yang HPnya sudah tidak layak untuk bisa membuat video ya kita berusaha untuk membantu yang kita berikan yang seharga yang semampu kita lah ya yang tidak mahal tapi bisa optimal untuk membuat video atau berbagi dalam segi lain ya dalam sosial kemasrakan banyak hal ya di tempat kita dirikman kita dari hasil kita apabila kita komunikasi dan berpenghasilan di channel platform apapun ya kita wajib berbagi ya sesama yang membutuhkan dalam bentuk sosial kemasrakan pengguna bentuknya sangat banyak sekali jadi saya resume ya saya resume lagi sudah bisa tutup yang pertama adalah sebelum monetisasi itu kita harus konsisten konsisten di dalam tiga hal satu di dalam pembuatan video sampai dengan pengupload terus yang kedua adalah saling berkunjung ke sesama youtuber pemula disana kita berinteraksi me-like kalau belum di-like dan mencubot terus yang ketiga adalah mengasah kemampuan konsisten di dalam mengasah kemampuan terus selanjutnya setelah kita monetisasi apa yang kita lakukan yang pertama yang utama dan pertama adalah perbaiki video kita di temanya intinya kita perbaiki inti tema video yang kita upload itu harus mempunyai nilai jual atau bisa-bisa memberikan manfaat kepada kalayak terus apabila kita sudah berpenghasilan di platform youtube kita berbagi ke sesama sifatnya umum ya sifatnya umum berbagi ke kalayak umum ya dengan materi yang kita dapat atau mungkin bisa tetangga kita teman kita ada yang butuhkan dia juga mau menjadi content creator tapi peralatannya gak memadai gak lengkap ya kita bisa support disana juga mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan poro sedulur mungkin sudah lama ya tidak mengupload tentang tutorial lebih dari 3-4 bulan ya ini saya memulai lagi untuk content tutorialnya dan mohon maaf apabila ada kekurangan ada salah kata di dalam saya menyampaikan video ini harapan saya tutorial ini bisa bermanfaat untuk semuanya Akhirul Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh